Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Para bapak jamaah tafsin Al-Quran Alhamdulillahirrahmanirrahim Di pertemuan malam ini Kita semua akan sama-sama Melanjutkan pembahasan dari Pembagian Madhfariq Di pertemuan sebelumnya Sudah kita bahas tentang Madhwajib mutasil Dan Madhjaiz munfasil Madhwajib mutasil Dan Madhjaiz munfasil Sekotongnya Cukup Kenceng Bisa dipanggil kayaknya Di pertemuan sebelumnya sudah Disampaikan Dari bagian Madhfariq itu Yang pertama Madhwajib mutasil Berikut contohnya Madhwajib mutasil itu Wa ayyakun al-madhu walhamzatu Fi kalimatin wahidatin Apabila Madh Huruf Madh alif Atau waw atau ya Ya Bertemu Bertemu Hamzah Dalam satu kata Satu kalimat Itu dalam definisi Hidayatul Mustafi Dalaman 14 Jadi Madh sama Hamzah Bertemu dalam Satu kata Sudah dikasih contoh Wawajibun Kata Seh Sulaiman Eh Kata Seh Wawajibun Inja Akoblah Hamzati Alhamdulillah 15 Ya Kata Sehjazari Dalam kitab Jazariyah Sehjazari Dalam Matan Kitab Jazariyah Beliau mengatakan Wawajibun Inja Akoblah Hamzati Mutasilan Injum Madh wajib Mutasil Itu Apabila Datang Huruf Mat Asli Sebelum Hamzah Dalam Keadaan Bersambung Di satu Kata Contoh Yang tertulis Dalam buku Tajwid Ini adalah Madh wajib Mutasil Itu Sama Tabu A Si A Berapa Harokat Madh wajib Mutasil Lima Harokat Alif 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 Lima Harokat Di halaman 16 Awas Halaman 16 Setelah Madh wajib Mutasil Lalu Sudah Disampaikan Madh Jais Mun Fasil Al Madh Jais Mun Fasilu Wa Makan Harful Maddi Fi Kalimatin Wal Hamzatu Fi Kalimatin Ufra Apabila Huruf Madh Asli Pada Satu Kata Bertemu Dengan Hamzah Di Kata Yang Lain Di Pertemuan Sebelumnya Saya Sampaikan Huruf Madh Ada Di Akhir Kata Pertama Hamzah Ada Di Awal Kata Yang Kedua Disebut Madh Jais Mun Fasil Waja Wajaiz Madhun Wakos Run Infusil Kulum Bikil Matin Wah Hadal Mufasil Nah Itu Nazomnya Dalam Kitab Tufatul Atfal Panjangnya Majaiz Mufasil Dua Harokat Empat Harokat Atau Sampai Lima Harokat Nah Pada Pertemuan Malam Ini Kita Lanjutkan Dalam Pembagian Madh Fari Itu Ada Yang Disebut Mad Arid Sukun Atau Al Maddul Arid Lissukuni Mad Arid Sukun Ini Mad Arid Sukun Pernah Dengar Pak Mad Arid Sukun Pernah Belum Ya Kalau Belum Malam Ini Kita Kenalan Maka Ketika Belum Tahu Lalu Kenalan Biasanya Tidak Semua Langsung Kita Tahu Minimal Tahu Namanya Dulu Mad Arid Sukun Secara Bahasa Mad Artinya Pan Jang Arid Artinya Tiba Tiba Atau Baru Dan Sukun Artinya Mati Jadi Mad Arid Sukun Itu Mad Panjang Arid Baru Atau Tiba Tiba Jadi Terjadinya Panjang Itu Karena Tiba Tiba Arid Lissukuni Sukun Karena Ada Sukun Mad Farid Sudah Saya Sampaikan Terjadinya Sebab Hamzah Atau Sukun Kalau Mad Wajib Sama Majaiz Itu Yang Menjadi Sebab Panjang Itu Karena Ada Hamzah Sedangkan Mad Arid Sukun Terjadinya Panjang Lebih Dari Dua Harukat Itu Karena Adanya Huruf Yang Mati Mati Tiba Tiba Karena Wakuf Dalam Definisi Mad Arid Diri Sukun Sebelum Saya Kasih Contohnya Terjadinya definisi mad ardi di sukun itu pemberhatian atau wakob bacaan pada akhir kalimat sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakobkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf mad tobi'i atau mad asli, yaitu alif, waw, dan ya jadi secara garis besarnya mad ardi di sukun itu adalah mad asli mad asli yang dibaca panjang karena setelah huruf mad asli itu ada huruf yang mati, karena wakob, contoh disini mad ardi sukun, robbil alamin robbil alamin kalau kita berhenti bacanya, robbil alamin oke ya, jadi kalau diwasol tidak ada mad ardi sukun misalkan alhamdulillah hi robbil alamin arwah manir rohi mima bacanya dua harokat karena bergerti terjadilah mad ardi sukun alhamdulillah hi robbil alamin alamin latar tadi mad itu artinya apa pan panjang panjang kalau ngaji sama ibu-ibu suka pakai bacaan ibu seneng yang panjang apa yang pendek panjang arid itu ala aridu artinya baru atau tiba-tiba ya tiba-tiba lis sukun ini sukun itu mati contoh mad ardi sukun di dalam buku taji tersebut tadi itu adalah robbil robbil kalau orang jawa tengah sebelah mana ngalamin alamin alamin yang jadi contoh alamin tadi saya sampaikan definisi mad ardi lisukun itu adalah wakuf di akhir kalimat berarti berhenti di akhir kalimat dikata robbil alamin wakana qoblal harpil maukupi dan sebelum huruf yang diwakufkan huruf yang ada di akhir kalimat huruf apa yang ada di akhir kalimat nun berhenti di akhir kalimat dan sebelum huruf yang diwakufkan ini yang diwakufkan disini huruf nun sebelum huruf yang diwakufkan itu ada salah satu huruf pada asli apa disini ya huruf salah satu huruf pada asli wakuf mewakufkan bacaan dan sebelum huruf yang diwakufkan itu ada salah satu huruf mad asli nah maka disebut mad aridis sukun contoh robbil alamin di akhir surat al-fatihah semua kalau kita berhenti setiap ayatnya itu mad aridis sukun semua bismillahir rohmanir rohim baik berikutnya berapa panjang bacaan mad aridis sukun ini ada tiga wajah tiga cara bacaan dalam mad aridis sukun pertama dibaca atul 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 tul apa itu tul itu panjang jadi bahasa panjang dalam bahasa arab itu bahasa arab panjang itu banyak tul bisa tul panjang tul atul panjang berapa tiga alif tiga alif itu sama dengan enam harokat enam harokat jadi mad aridis sukun bisa dibaca sampai enam harokat yang kedua atawasud atawasud ya atawasud dua alif dua alif dua alif itu empat harokat dan yang ketiga dibaca al-qasr al-qasr dibaca alifan satu alif dua harokat dua harokat jadi panjangnya madari di sukun itu bisa dibaca enam harokat empat harokat dua harokat atau dua sampai enam harokat namun pandangan ulama ahli tajwid mana yang lebih utama dari dua empat enam ini pandangan ulama ahli tajwid yang lebih utama dalam riwayat hafaz itu panjangnya madari sukun enam harokat panjangnya madari sukun enam harokat tapi boleh dibaca empat harokat boleh juga dibaca dua harokat tergantung apakah kita bacanya cepat sedang atau tartil coba ikuti saya kita ambil yang enam harokat tiga alif enam harokat itu enam kali ketukan atau enam detik Bismillahir Rahmanir Rahim silahkan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Alhamdulillahir Rabbil Alamin Arrohmanir Rahim Allah Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdina siraq al-mustakim Ihdina siraq al-mustakim siraq al-lazina an'amta alayhim siraq al-lazina an'amta alayhim ghar il-maghdub alayhim wanab donin suwa'il ma'udu alayhim alayhim walak dalin Jadi Mad Ardiri Sukun itu Cuman catatan nih Kalau pertama kita baca panjangnya Mad Ardiri Sukun 6 harokat Maka ketemu Mad Ardiri Sukun berikutnya juga Usahakan 6 harokat Biar pantas kedengerannya Kalau di awalnya sudah 4 harokat Maka kelanjutannya pun juga ketika ketemu Mad Ardiri Sukun 4 harokat Kalau di awalnya bacanya Mad Ardiri Sukun 2 harokat Maka usahakan kedepannya pun juga 2 harokat contoh Kalau di awalnya sudah 6 harokat kayak tadi Atau 4 harokat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malikiyaumiddin Atau kalau di awalnya sudah 2 harokat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malikiyaumiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Jadi dengernya enak Jangan di awal 2 harokat Di tengah 4 harokat Di akhir 6 harokat Atau di belak balik Misalkan gini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Manikiyaumiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Amin Jadi kalau mau 2 harokat 2 harokat Kalau mau 4 4 Kalau sampai 6 6 Sudah enak dengerannya Sudah enak Nah jadi Kesepakatan ulama ahni kiraat Itu panjangnya Sampai 6 Berarti kalau lebih 6 itu Bakal terjadi Lahan khofi Kesalahan Salah yang ringan Makruh Bisa dikategorikan Makruh hukumnya Sekali lagi Mad aridi sukun itu Mad panjang arid Tiba-tiba Li sukuni mati Karena terjadi wakof Jadi Wal wakfu Ala akhiril kalimati Berhenti di akhir kalimat Berhenti di akhir kalimat Catatannya bukan di akhir ayat Berhenti di akhir kalimat Kalau kita berhenti Di tengah ayat pun juga Yang ada mad aslinya Kemudian Setelah itu ada Huruf yang mati Maka disebut Mad aridi sukun Jadi mad aridi sukun itu Mad asli Yang Setelah itu ada huruf Mati Karena berhenti gitu Makanya bahasanya Bukan berhenti di akhir ayat Tapi berhenti di akhir kalimat Dan sebelum huruf Yang diwakofkan itu Ada salah satu huruf Baik alif Waw atau Ya Makanya contohnya Bukan hanya Harubil alaminah Bisa Shadidul iqob Shadidul iqob Shadidul iqob Berhenti di akhir Berhenti Berhenti Bacaan di akhir kalimat Dan sebelum huruf Yang diwakofkan itu Ada salah satu huruf Mad Di sini Di Shadidul iqob Huruf madnya apa? Alif Kalau kita berhenti Di Shadidul iqob Berhenti 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 Kalau lanjut Jadi mad Asli Sama ini juga Kalau lanjut Misalkan ke ayat berikutnya Shadidul iqob Bidhi Misalkan Kayak ini Rabbil alaminah Rubahman Nirbohim Berhenti Jadi mad Ardi Sukun Wakop Tetap Eh apa Wasoh Lanjut Tetap Jadi mad Asli Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Hilham Hilham Dua harikat Tidak boleh lebih Tapi kalau berhenti Jadi mad Ardi Sukun Panjangnya Boleh dua Boleh empat Boleh enam Bismillahir Rahmanir Rahim Kalau diwasol Bismillahir Rahmanir Rahim Hilham Hilham Hilal Alaminah Di situ Kalau dilanjut Tidak ada mad Ardi Sukun Adanya Atau terjadinya Mad Ardi Sukun Itu karena Wakop Karena berhenti Mau di akhir Ayat Mau di tengah Ayat Misalkan Makanya Bahasa Definisi Mad Ardi Sukun Itu Hual Wakfu Ala Akhir Kalimati Berhenti Di akhir Kata Wakana Qoblal Harfil Mawku Fi Alaih Dan Seada Sebelum Huruf Yang Diwakop Itu Salah Satu Huruf Mad Yang Tiga Alif Waw Ya Disebut Mad Ardi Sukun Paham Bisa Disambung Ya Bahasa Ayat Bisa Bisa Bapak Kalau Napasnya Kuat Dari Mulai Bismillah Sampai Walabdolin Disambung Gak Apa-apa Tapi Jangan Salahin Rokok Biasanya Wah Ini Napas Samsu Ini Nah Makanya Sebagian Yang Jadi Imam Sholat Terutama Bulan Ramadan Biasanya Sebagian Ada Yang Sampai Disambung Satu Satu Itu Disambung Terus Gak Apa-apa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Dini Iyakan Abud Iyakan Sain Dinas Sirat Mustaqim Sirat Alhamdulillah 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 Amin Ya Kalau kuat Lebih baik Lari Sebelum ini Ya Nah Ini boleh Makanya Sebelumnya Kalau dalam Buku Tajwid Ada Banyak Buku Tajwid Yang Sebelum Pembahasan Ke Hukum Hukuman Kemah Kusifat 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 Tata Cara Baca Isiadah Basmalah Dan Awas Surat Ada Yang Disambung Ada Yang Di Diwasol Keseluruhan Kayak Tadi Dari Isiadah Bismillah Alhamdulillah Diwasol A'udhu Binnah Min Asyintan Nirmu Jimi Bismillah Ir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Boleh Ada Yang Diwakuf Baca Isiadah Tapi Bismillah Dan Alhamdulillah Dan Awas Surat Disambung A'udhu Binnah Min Asyintan Nirmu Jim Bismillah Ir Rahman Ir Rahim Alhamdul Rabbil Alamin Atau Surat Yang Lain Ada Yang Isiadah Dan Basmalah Diwasol Berhenti Di Basmalah Kemudian Mengawali Di Awas Surat A'udhu Binnah Min Asyintan Ir Rahim Bismillah Ir Rahman Ir Rahim Misalkan Cuman Ada Keterangan Ketika Kita Membaca Ayat Ayat Setiap Surat Utamanya Kita Berhenti Di Setiap Ayat Jadi Contoh Jadi Imam Sholat Setiap Ayatnya Utamanya Kita Berhenti Tapi Kalau Mau Diwasol Juga Tidak Apa-apa Tapi Utamanya Berhenti Wasol Bahasa Itu Wasol Nyambung Kalau Wakob Berhenti Mad Aridilis Sukun Sekali lagi Mad Aridilis Sukun Bisa Dibaca Berapa Harokat 6 4 2 Bapak Tinggal Pilih Yang mana Wah Napas Saya Kuat Yang Yang 2 Yang 2 Jangan Dipaksain 6 Nanti Keputus Putus Pengen Yang 6 Baru 3 Harokat Sudah Putus Bismillah Yer Buh Yer Buh Jangan Jangan Kayak Gitu Kalau Udah Berhenti Udah Saking Pengen 6 Tiga Kali Ini Tiga Kali Batuk Mad Aridilis Sukun Panjang Panjang Tetap 6 Harokat Pengawal Enggak Intonasi Cara Bacanya Contoh Bismillah Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim Jadi ada 6 Harokat Apa 6 Harokat Pelan Ada 6 Harokat Ketika Cepat Ya Detikan Him Ya Tetap 6 Harokat Jangan Sampai Lebih Karena Saking Enak Suaranya Dilebihin Di 25 Harokat Misalkan Kecuali Ada Sebagian Yang Mengatakan Kecuali Di Ayat Ayat Di Nama Allah Seperti Bismillahir Rahmanir Rahim Untuk Mengagungkan Seperti Lapad Akhir Kita Berhenti Di Kata Lapad Allah Makanya Ada Yang Mengatakan Lapad Allah Panjang Karena Mengagungkan Allah Binyati Untuk Mengagungkan Allah Di Ayat Selain Itu Tetap Mad Ardi Sukun 6 Harokat Karena Intona Apa Cara Bacanya Kori Sama Cara Baca Yang Murotal Itu Beda Meskipun Sama Sama Tartil Kalau Kori Itu Cenderung Lebih Ke Tahkik Lebih Tartil Lebih Pelat Lebih Antara Satu Huruf Dengan Huruf Yang Lain Lebih Jelas Contoh Jadi Gitu Tihian Kalau Murotal Tapi Karena Lambat Suara Memucapkan Setiap Purut Itu Yang Membedakan Beda Itulah Bapak Bapak Kalau Pengen Belajar Kori Siapin Napas Kalau Bapak Pernah Dengar Suara Kori Siapa Dari Kita Muammar Zeta Al-Kafirun Satu Napas Sudah Di Kori Tinggi Suaranya Napas Satu Kuliah Al-Kafirun Satu Kali Napas Luar Biasa Al-Fatihah Satu Terika Napas Kalau Kuat Satu Napas Luar Biasa Aprika Aprika Napas Panjang Panjang Aprika Kali Lagi Mad Wajib Mutasil Panjang Berapa Harokat Lima Harokat Maja Ismum Fasil Dua Sampai Lima Harokat Mad Ardi Sukun Dua Sampai Enam Harokat Satu Harokat Dua Satu Dua Harokat Itu Dalam Bahasa Tajwin Satu Alif Alif Karena Alif Ini Huruf Mad Huruf Mad Itu Panjangnya Berapa Dua Harokat Makanya Satu Alif Dua Harokat Kalau Dua Alif Empat Harokat Tiga Sampai Empat Harokat Kalau Tiga Alif Berarti Enam Harokat Kalau Di Perhurufnya Contoh Rabbil Alamin Atau Misalkan Gini Kok Tiga Harokat Empat Harokat Lima Harokat Enam Harokat Kalau Satu Harokat K Dua Harokat K K Tiga Harokat K K K Empat Harokat K K K K Lima Harokat Kok 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 Enam Harokat Kok 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 Sekarang Ini Kok Satu Harokat Kok Dua Harokat Satuin Kok Oke Dua Harokat Kok Kok Tiga Harokat Satuin Kok Oke Berhenti Jangan Dilubihin Kok 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 Empat Harokat Kok Lima Harokat Kok Enam Harokat Kok Nah Itu Jadi Satu Harokat Satu Huruf Kita Baca Bak Gitu Satu Harokat Berarti Kalau Dua Harokat Bab Disatuin Bak Gitu Kok 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 Awas Kok Kok Nanti Kok Kok Korongok Ayam Alhamdulillah Harbi Alamin Pertemuan Malam Ini Kita Sama Sama Membahas Bagian Dari Mad Fari Yaitu Mad Arid Dis Sukun Panjang Nya Tul Panjang 6 Harokat Attawasud 4 Harokat Al-Qasr 2 Harokat Nah Tadi Sudah Saya Sampaikan Definisinya Mad Arid Dis Sukun Itu Berhenti Di Akhir Kalimat Satu Berhenti Di Akhir Kalimat Bukan Ayat Ya Karena Tidak Semua Ayat Itu Mad Arid Sukun Apalagi Surah Al-Isra Itu Mad Iwat Semua Akhirnya Rahimah Tawabah Gofuro Kan Itu Jadi Berhenti Di Akhir Satu Berhenti Di Akhir Kalimat Oke Yang Kedua Sebelum Huruf Yang Diwakopkan Itu Ada Salah Satu Huruf Mad Asli Atau Mad B Berhenti Dulu Di Akhir Kalimat Di Akhir Kalimat Mau Di Akhir Ayat Atau Di Tengah Ayat Juga Yang Penting Berhenti Di Akhir Kalimat Berhentinya Itu Entah Memang Disitu Harus Wakop Entah Itu Akhir Ayat Atau Di Tengah Ayat Ada Tanda Harus Berhenti Atau Berhenti Karena Napas Enggak Kuat Oke Yang Kedua Ada Salah Satu Huruf Mad Asli Sebelum Huruf Yang Diwakopkan Yang Kedua Adanya Salah Satu Salah Satu Ada Berapa Huruf Mad Ada Salah Satu Huruf Mad Asli Alif Waw Ya Sebelum Huruf Yang Diwakopkan Sebelum Huruf Yang Diwakopkan Jadi Ciri Ciri Atau Ya Ciri Ciri Tadi Sesuai Dengan Pertanyaan Mad Ardi Sukun Itu Pertama Berhenti Di Akhir Kalimat Baik Di Akhir Kalimat Yang Posisinya Ada Di Akhir Ayat Atau Akhir Kalimat Ada Di Posisi Di Tengah Ayat Kita Berhenti Baik Karena Wakop Ada Tanda Harus Berhenti Atau Karena Napas Kita Enggak Kuat Yang Kedua Sebelum Huruf Yang Sebelum Huruf Yang Ada Di Akhir Kalimat Tersebut Ada Salah Satu Huruf Mad Yang Asli Yang Tiga Ini Salah Satunya Contoh Kayak Tadi Kalau Bila Alamin Kan Adanya Di Akhir Ayat Kita Cari Yang Ada Di Tengah Ayat Apa Tuh Bapak Mungkin Insyaallah Ya Paham Karena Biasa Yang Biasa Kita Kita Baca Baik Ketika Ikut Tahlil Itu Ada Di Tengah Ayat Napas Kita Sampai Situ Kuat Karena Harusnya Kalau Satu Ayat Baca Mad Ardi Sukun Tuh Karena Berhenti Disitu Ya Oke Kita Berhentinya Di Wayuki Munas Salah Karena Napas Kita Enggak Kuat Wayuki Munas Wayuki Muna As Solata Solah Berhenti Di Kata As Ini Kalau As Solah Ini Kalau Kita Lanjut Hukumnya Apa Mad Asli Wayuki Munas Solat Hukumnya Apa Alif Tadi Salah Salah Satu Huruf Mad Asli Apa Disini Huruf Mad Aslinya Alif Itu Disebut Mad Aridis Sukun Jadi Mad Aridis Sukun Itu Tidak Berpatokan Di Akhir Ayat Bisa Di Akhir Ayat Bisa Kita Berhenti Ada Salah Satu Huruf Mad Asli Alif Moya Kemudian Setelah Alif Moya Ini Ada Huruf Lain Yang Dimatikan Karena Berhenti Disebut Mad Aridis Sukun Karena Ketika Diwasol Mad Aridis Sukun Hilang Karena Aridis Tadi Tiba-tiba Berhenti Baik Karena Napas Tidak Kuat Atau Memang Harus Berhenti Disitu Sementara Kalau Tidak Berhenti Mad Aridis Sukunya Tidak Ada Tetap Mad Asli Ini Wayuki Muna Kalau Kita Lanjutkan Mad Asli Wayuki Muna Huruf Mad Apa Disini Wow Wayuki Muna Ternyata Sebelum Asol Napas Kita Tidak 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 Walladina Yumin Nabil Ghaib Wayuki Moon Ini Jadi Mad Aridis Sukun Baik Dibaca Dua Harokat Empat Atau Sampai Enem Nah Cuman Utamanya Kita Berhenti Jangan Di Wayuki Muna Minimal Kita Berhenti Di As Sholat Kalau Kita Berhenti Di Wayuki Muna Artinya Belum Sempurna Wayuki Muna Melaksanakan Atau Mendirikan As Sholata Sholat Kalau Berhenti Di Kata Wayuki Muna Dan Orang-orang Yang Beriman Terhadap Perkara Yang Gaib Wayuki Munan Dan Mendirikan Berhenti Di Situ Jadi Mendirikan Apa Makanya Jawabannya Mendirikan Sholat Minimal Kalau Napas Nggak Kuat Minimal Sampai As Sholat Kecuali Disini Nggak Sengaja Berhenti Mau Menghilangkan Arti Tapi Karena Ya Itu Tadi Entah Itu Napas Nggak Kuat Atau Batuk Misalkan Karena Ngerokok Karena Udud Wayuki Munan Berhenti Tentu Madari Sukun Ya Jadi Madari Sukun Itu Mad Asli Yang Berhenti Secara Tiba-tiba Tetapi Di Akhir Kata Itu Ada Huruf Yang Dimatikan Ada Huruf Yang Dimatikan Wayuki Munan Salata Sekali Lagi Berhenti Di Akhir Kalimat Di Akhir Kata Terus Adanya Salah Satu Huruf Mad Asli Baik Alif Waw Atau Iya Sebelum Huruf Yang Diwakopkan Huruf Yang Diwakopkan Disini Huruf Sebelum Huruf Yang Diwakopkan Ada Salah Satu Huruf Mad Asli Disini Huruf Mad Aslinya Apa Alif Baik Alif Atau Waw Atau Iya Yang Salah Satunya Alhamdulillah Harbil Alamin Pertemuan Malam Ini Sekali Lagi Kita Sama Sama Membahas Mad Ari Disukun Merupakan Bagian Daripada Mad Fari Mad Fari Itu Kan Ada 13 Baru 3 Berarti Mad Wajib Mad Jais Kemudian Mad Ari Disukun InsyaAllah Mad Mad Yang Selanjutnya Kita Bahas Di Pertemuan Yang Akan Datang Mudah Mudah Allah Kasih Kesempatan Kembali Kepada Kita Semua Amin Ya Allah Alamin Allahumma Arhamna Bil Kur'an Waj'al Hulana Imaman Wan Nura Wawda Wawah Rahmah Allahumma Zakirna Minhum Anasina Wa Alimna Minhum Jahilna Warzukna Tilawatah Anak Alayni Wawantara Fannahar Waj'al Hulana Hujantan Ya Rabbalah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Tbil Kulubi Wadawaiha Wawafiyyatil Abdan Washifaiha Wanur Al-Absari Wadiya Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Subhanakallah Wabihamdika Asyad Wadayhla Anta Astagfir Kawatub Bilaik Walhamdulillahi Assalamualaikum Assalamu'alaikum selamat menikmati